Intro Blackpink Akhirnya kembali ke kancah K-pop dengan Fulek, album pertama mereka di album Yang diluncurkan pada 2 Oktober Video music Love Sick Girls juga dirilis di hari yang sama Segera setelah rilis itu, video eksklusif Youtube original diunggah di saluran mereka Gadis-gadis itu menjawab berbagai pertanyaan Salah satunya jika mereka gugup tentang reaksi terhadap musik baru mereka Sebagai tanggapan, Rose berbagi bahwa mereka sama-sama bersemangat dan gugup Kami benar-benar bersemangat tentang itu Tapi ya, kami tidak bisa berbohong Kami juga sedikit gugup karena kami memiliki begitu banyak penggemar Dan orang-orang yang menonton dan kami harus selalu meningkatkan permainan kami, kata Rose Dia mengakhiri dengan mengatakan mereka memiliki perasaan campur aduk Yang utama adalah kegugupan dan kegembiraan Jisoo segera bersemangat dan memuji Rose atas jawabannya Mengatakan itu adalah jawaban yang bagus dan memanggilnya pintar Rose dan Lisa tidak ketinggalan sedikit pun dan dengan riang mengulangi kata-kata Jisoo Di dalam video, para anggota disuruh memilih lagu yang mereka sukai Anggota Lisa adalah orang pertama yang memilih permata di daftar lagu Dia mengungkapkan bahwa Pretty Savage adalah lagu favoritnya Dan sejujurnya, kami tidak terkejut Pretty Savage adalah lagu ketiga di album Dan itu digambarkan sebagai lagu girl crush Dengan bagian rap yang mengesankan dan ketukan yang sensual Mengetahui betapa hebatnya rap Lisa di track Kami benar-benar memahami mengapa dia paling menyukainya Rose adalah orang berikutnya yang memilih lagu favoritnya di antara delapan lagu Dan dia mengalami kesulitan dalam memilih Pada akhirnya, dia memilih pemenang yang pasti judul lagu mereka Ini akan menjadi kebohongan karena saya menyukai mereka semua Tetapi, saya hanya akan mengatakan loveseek girls, kata Rose Jenny dan Jisoo dengan cepat setuju dengannya Rose mengakhiri dengan menyanyikan bagian hook dari lagu tersebut dengan suaranya yang indah Selain itu, mereka membagikan reaksi mereka saat mendengar lagu tersebut untuk bersama kalinya Dalam sebuah wawancara dengan Associated Press Blackpink menggambarkan bagaimana mereka bereaksi ketika mereka pertama kali mendengar rap Cardi B di Beth Yowona Kami berteriak, kata Rose Kami benar-benar berteriak Tahun ini, Blackpink berkolaborasi dengan beberapa penyanyi wanita terbesar di Amerika Lady Gaga dan Selena Gomez Tetapi Jenny berkata, ini adalah pertama kalinya memiliki figur rapper untuk lagu kami Para anggota tidak dapat menahan kegembiraan mereka ketika mereka mendengarkan Bait Cardi B Begitu itu keluar, kami seperti menyuruhnya berhenti Hentikan lagunya, apakah kita baru saja mendengarnya? Itu hanya menakjubkan, kata Rose Blackpink juga berbicara tentang bekerja dengan Lady Gaga di Sour Candy dan Selena Gomez di Ice Cream Dan hubungan mereka dengan dunia musik Amerika Serikat Kami agak jauh dari Amerika, kata Jenny Seperti fakta bahwa mereka menjaga kita Dan fakta bahwa mereka menampilkan kita hanya gerakan itu sendiri yang berbicara Tidak ada batasan setelah Rose, ya tidak ada batasan lanjut Jenny Dan mereka bersedia membuat sesuatu yang menyenangkan yang kami sukai Ya sungguh perasaannya luar biasa dan kami sangat beruntung karenanya dapat mewujudkannya Selain dari Blackpink, kita juga ada info menarik dari Blink Blink mungkin telah menemukan inspirasi memilukan di balik lirik lagu Jenny Blackpink untuk Love Seekers Pengemar sangat senang karena Jisoo dan Jenny Blackpink sama-sama berpartisipasi dalam pembuatan lirik dan produksi beberapa lagu di album mereka di album Namun, satu baris khusus dari lagu utama mereka Love Seekers menarik perhatian Blink Tidak ingin menjadi seorang putri, saya tak ternilai harganya, kata Jenny Karena Jenny diketahui telah menulis lirik untuk rapnya dalam lagu tersebut Pengemar menyinggung alasan paling umum dari para penyanyi solo dan pembenci yang suka mengkritiknya Salah satu alasan umum yang diberikan haters untuk membenarkan ketidaksukaan mereka terhadap rap perutama Adalah karena dia memegang gelar YG's Princess yang tak terbantahkan Meskipun pada awalnya mungkin tampak tidak memiliki konotasi negatif Para pembenci menggunakannya untuk menunjukkan bias perusahaan terhadapnya Blink telah menyimpulkan bahwa kalimat yang ditulis Jenny secara pribadi untuk lagu tersebut Mungkin merupakan hasil dari kebencian yang dia terima Terlepas dari citranya yang mewah dan seperti putri, Jenny agak membumi Faktanya, Jenny terus-menerus berbagi tentang kesulitan yang dihadapi para gadis tersebut selama proses pelatihan Selalu menyakitkan ketika kerja keras dan upaya seseorang dirusak Faktanya, sebagian besar lagu lain dari The Album berbicara tentang kebencian yang diterima gadis-gadis itu Sayangnya harga ketenaran seperti itu Selain itu, berikut adalah tujuh teori menarik dari penggemar tentang MV Love Seekers Blackpink Yang pertama, kisah cinta Love Seekers For You Tertulis di Palu Dia menghancurkan mobil dengan itu dan menunjukkan mewakili cinta masa lalunya Seperti di adegan Jenny, sementara itu Jisoo memiliki cinta yang penuh harapan dan entah bagaimana merendahkan Dia ingin kembali ke masa lalu, mengejar masa lalu dan bersama orang yang masih dia cintai Bunga biru, jika saya benar disebut bunga jagung Itu melambangkan harapan pengabdian antisipasi dan cinta Yang kedua, kemenangan pribadi Jisoo Jisoo adalah satu-satunya anggota tanpa laki-laki Dan memegang jam pasir rusak Yang melambangkan kemenangan pribadi dan membebaskan masa lalu Anda Jadi, Jisoo bisa mewakili bagaimana rasanya setelah kamu mengatasi rasa sakit dan sakit hati Dan akhirnya berlari menuju masa depan yang lebih baik Yang ketiga, The Quill Stay Bagaimana jika Love Seekers sebenarnya adalah sequel dari Stay? Lagu Stay adalah tentang bagaimana mereka ingin seseorang yang spesial untuk tinggal Tapi bagaimana jika dia tidak melakukannya dan mereka hancur? Di sini, di Love Seekers, cinta mereka mengatakan bahwa meskipun cinta itu menyakitkan dan itu menyakiti mereka di masa lalu Mereka akan memilih cinta lagi Juga melihat rosa memegang gitar di MV Stay Dan sekarang di sini juga dia memegang lagi Yang keempat, Jisoo adalah seorang Dewi Jisoo berasal dari dunia lain Sebut saja itu surga Saya pikir dia mengawasi kehidupan orang-orang dengan mengetahui kapan itu akan berakhir Atau dia mungkin Dewi cinta atau waktu karena dia bisa melihat kehidupan Jenny, Lisa, dan Rose Kata Blink Yang kelima, dia juga seorang penjelajah waktu Jisoo adalah penjelajah waktu Ketika ada adegan di mana Jisoo memegang jam pasir, itu rusak Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, pasir akan kembali masuk Saya pikir dia mencoba untuk memperbaikinya dengan memutar kembali waktu Yang keenam, alasan lain mengapa Jisoo masih lajang Bagaimana jika Jisoo adalah pacar pertama Itu sebabnya dia tidak memiliki pria itu Di salah satu adegan karena dia adalah mantan Yang ketujuh, kisah tragedi kemenangan Dan kesepian untuk persahabatan Gadis-gadis itu dalam hubungan yang beracun Namun mereka tidak ingin pergi karena mereka masih mencintai pasangan mereka Anda dapat melihat ini ketika Jenny sedang berdebat dengan pasangannya di dalam mobil Dan Rose menangis di tempat tidur Tetapi Anda juga melihat saat-saat indah yang dimiliki Rose bersamanya Dan membuatnya ingin tinggal Kemudian, gadis-gadis itu menyadari bahwa mereka perlu memutuskannya Karena hubungan itu beracun Jadi mereka mengatakan We were born to be alone Pada awalnya, gelap menyertai mereka berada di tempat yang buruk Kemudian, pada akhirnya memotong mereka bersenang-senang di luar Di bawah sinar matahari Karena mereka tidak lagi sendirian Dan telah menemukan satu sama lain Jadi bagaimana menurut kalian ke ini? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Mari kita sama-sama menjadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Terima kasih Terima kasih.